Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel Panji Petualang Di episode kemarin, Panji udah ketemu sama Lola, si King Cobra Viral di Malang Nah, hari ini Panji bersama Mas Faruk akan mengunjungi Candi Sumber Awan Yang ada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Dan nanti malam, Panji akan melakukan herping di hutan sekitaran Candi Seperti apa keseruan Panji hari ini? Oke, ikuti terus Panji ya teman-teman, let's go! Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam lestari, salam konservasi Ini selaku, Mas Dikanya selaku pok darwisnya di sini dan pengelola juga ya? Ya, jadi Candi Sumberawan ini dibangun pada abad 14 Abad 14? Ya, pada masa pemerintahan Raja Majapahit Raja Ayamurut Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya karena ini bangunan stupa Ya, yang pertama sebagai tempat ibadah Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat puja Selain ada pemerintahan Candi, juga ada Sumber Mata Air Yang diakini sebagai Air Suci atau Air Amerta seperti ini Air Amerta? Air Amerta itu kan membawa manfaat banyak Betul Di kepercayaan kita Lebih keren loh untuk sumber airnya Sumpah ini Kita langsung Wajib masuk loh ya Kita langsung lihat Boleh gak? Boleh Langsung yuk, teman-teman biar gak penasaran yuk Kita langsung lihat bareng sama Mas Dika, izin ya Mas Dika ya Bismillahirrahmanirrahim Berarti dibuat dari tahun berapa ini Mas? Ya, jadi mulai ditetapkan sebagai Jakarta Budaya tingkat nasional Itu mulai tahun 2010 2010? Kemudian di 2016 Diperingkat menjadi Jakarta Budaya tingkat provinsi Provinsi Luar biasa Jadi ini di bawah Dines Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Dan juga emak lain pestarian kebudayaan wilayah sebelas Jawa Timur Hmm, naungannya Nah, dibuatnya sendiri Candi ini terhitung dari tahun berapa dulunya? Ya, kalau sesuai dengan keterangan kitab negara-kerta agama itu pada tahun 1369 Hmm Hmm Ini bangunan apa Mas? Ya, kalau yang ini struktur sisa-sisa dari pemugaran Mas Pemugaran? Ini sangat runtuh ya? Tidak runtuh Mas Tapi rusak itu karena ditumbuhi pohon Nanti akarnya ini menyebar, merusak struktur Hmm Nah, kemudian 1937 Candi ini dipugar, dibongkar total kemudian ditatak Pertama kali ditungkan, dulunya itu enggak seperti ini Oh enggak Ya, kayak gitu Ini sudah hasil pemugaran Oh pemugaran Tapi kurang lebihnya seperti ini Ya Saya boleh sentuh, lihat batunya ya Mas Pandesit Pandesit ya Pasti ya, kalau orang tua kita zaman dulu, leluhur kita zaman dulu itu menggunakan batu ini Dan yang bingungnya adalah Ini mahat, bawa sama nyusunya pakai apa Nah itu Leluhur kita sangat warga sekali Ini teman-teman bisa lihat Ini kan pemugaran Tapi sebelum dimugarkan seperti ini Bentungnya sudah begini, masalahnya teman-teman Wow Kita pakai putih telur loh Mas Enggak Iya, karena kan sekarang masih banyak itu berita-berita hok Kalau perekatnya Candi itu pakai putih telur Padahal? Padahal ada sebuah sistem yang namanya interlock, selain kunci Oh Bismillahirrahmanirrahim Wah Jadi Ini Luar biasa ya teman-teman Cagar budaya yang harus kita lestarikan dan kita jaga Karena ini adalah identitasnya kita Kita bisa melihat peradaban kita dulu Hingga sekarang masih ada Masih bisa menjadi sarana pendidikan juga buat anak-anak kita ya Mas Ini juga batu-batuan yang ditemukan ketika pemugaran Pemugaran Bentuknya emang udah kayak kursi gini Mas? Bukan seperti kursi Mas Ini sebetulnya memang menyerupai kursi Tapi ini adalah bagian daripada Candi ini Cuma memang batunya mirip seperti kursi Jadi sama pengunjung sekarang dimanfaatkan untuk berdoa Berdoa Izin ya Mas Dika Mas Faruk Kita sebelum memulai aktivitas di sekitar kawasan Citus Candi Sumberawan ini Sebaiknya kita berdoa Memohon kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Agar diberi keselamatan, kelancaran, juga keberkahan dalam setiap hal yang kita lakukan Semoga membawa ridonya dan juga keberkahan untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wih Dapet ya Auranya gimana? Gue ngerasain kayak VUH Gitu Gitu ya Jadi gini Belum kami kesini Mas Manji ini sempat mandi di petir tanwa itu gede Iya Mas Dika bener Petir tanwa itu gede Kalau dilihat dari secara geografis Itu satu sekali Sama ini Sampai sini Oh iya Oh berarti watu gede Terus Candi Singasari Singasari Sumberawan Setelah melihat-lihat area di sekitaran Candi Sumberawan Panji langsung diajak oleh Mas Dika Ketempat sumber air yang ada di dekat Candi nih Disini ada dua sumber air Yaitu sumber air kahuripan dan sumber air kamuliaan Masya Allah ini sumbernya Ya Allah teman-teman lihat ini airnya di bawah situ Bening bener Ini ada keterkaitan teman-temannya Saling-saling menjaga itu Antara manusia dan Harus kita harus punya harmonisasi yang baik antara manusia dan alam Ini kalau misalkan lihat di sekitar sumber air ini tuh pohon-pohon besar Masih rimbun Ya masih terjaga dan ini yang harus kita jaga dan rawat Sehingga menghasilkan air bersih yang benih luar biasa ini Ini kan rembesan dari akar-akar berbagai macam pohon Jadi aku percaya nih Kalau bawa manfaatnya pasti Wah pohonnya kita nggak pernah tahu nih pohon apa aja Terus ada air bersih Nah kita nyobain dulu biar saya sehat teman-teman Kalau udah sehat kan makin ganteng nih Mas Dari Assalamualaikum Masya Allah Ini Mas Pandi namanya orang-orang menyebut dengan sumber gauripan Nah kenapa dinamakan sumber gauripan Karena di tempat ini mempunyai cerita legenda seperti itu Jadi pada saat candi ini dipukar oleh Dinas Purbakala Belanda Ada seekor celek Babi hutan Babi hutan Nah kemudian sama orang Belanda ditempa Kena bagian belakang Kemudian lari dan masuk di sumber ini Dan anehnya ajaibnya Hewan tersebut sehat bugar Tidak seperti kesakitan kena luka tempat Nah dari cerita itu masyarakat menyakiti bahwa sumber ini mulai keluar untuk bisa menyebut Secara ilmiah ini sudah juga dikirip Dan kadar pH-nya itu 7,7 Secara ilmiahnya Ya pantas bisa Gitu ya Jadi di sini aktivitasnya bisa cuci muka sama minum air Sama minum airnya Jadi aktivitasnya cuci muka minum air ya Gak usah mandi berarti Mas Dika aku izin ya Kita rasain airnya teman-teman Kita coba Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman Kita Mau nyoba Minta obat ke Allah lewat Media air yang ada di Apa ini sumber air Kesembuhan Yang ada di Situs Candi Sumberawan di Singosari Teman-teman Di Kabupaten Malang Sebelumnya aku mau berdoa dulu ke Allah Untuk diriku Bismillahirrohmanirrohim Kita minum dulu Teman-teman Rasya Allah airnya kayak air es ya Ini Gak usah dimasak ini sih Buah Oh Maknyus yuk Asyuk gak bohong aku Kita abis ini ke Yang satunya Kalau gak kesitu Sayang nih Terang lengkap Jadi ada dua sumber air Di sini teman-teman Ada yang Sumber air kesembuhan Dan ada sumber air Kedikjayaan Kemuliaan Kemuliaan Oke kita kesana ya Ke yang satu Sendang apa namanya mas Sendang kamulia Ini kita udah Tiba di Sumber kamulia Sumber kamulia Sumber kamulia Ini aku datengnya Ternyata kesorean teman-teman Ini udah Suasana maghrib di sini Tapi memang bagus mas Oh gitu Suasana peralihan itu Peralihan ini ya Sakral Oh iya bener Kenapa waktu-waktu sholat Itu dibuat di subuh Diduhur Di asar Sama di maghrib dan isa Itu karena waktu-waktu yang baik Menurut Ini juga Ilmu pengetahuan juga Itu bener Waktu-waktu yang baik Berarti emang Sepertinya memang sudah Ini ya Alam mendukung kita Bener mas Bulan cuaca juga pas Alhamdulillah Terang 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 Di Malang 3 hari ini Di Gurujan Tapi sekarang cerah Di Malang Alhamdulillah Yuk Assalamualaikum Masya Allah Wangi banget Nah mas Dika ini gimana nih mas Kalau di sini Kalau di sini aktivitasnya mandi Mandi Oke Sumber ini dipercaya Bisa meningkatkan Terakhir Amin Amin Ini Kalau tadi kan aku udah Berdoa di sana sendiri Aku mau minta kakakku tercinta Untuk mendoakanku Sama Mas Farouk di sini Siap Boleh ya mas Boleh Sok silahkan mas Bismillahirrahmanirrahim Hehehe Tidak kenape Lu gua ketawa banget Tidak kenape Airnya dingin Hehehe Kan lu demak Airnya dingin Iyee Masih bikinnya asik ini Masih Aduh 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 Dari bawah dulu Aduh Aduh Dari bunuh pun Biar keluar Panas Panas tubuh tubuh kita nih Dari bawah dulu Kayu nih Nah Kita perlahan Main dapan Oh begitu ada Bagian tubuh itu Selain Sebagai adamasi Sejarah ilmiah juga terbukti Karena apa Badan kita Pesisi hangat nih Kita kan Makhluk Makhluk Berdarah Berdarah panas Kita punya anak yang tinggi, kena air yang dingin, kaget langsung datang Jadi biar dari bawah, biar kita naik, 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 bro Jadi kan kita udah mandi nih, setelah mandi nih, adabnya gimana mas? Sudah selesai, udah selesai, ganti baju kita aja ya Terima kasih mas, ya kami minta ganti baju dulu ya Oke teman-teman, ini kita udah beres mandi Jadi ini teman-teman yang pengen kesini, dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 8 sampai jam 4 sore Jam 8 pagi sampai jam 4 sore Kalau mereka datang dari luar, kejauhan, malem-malem, bisa ada teman-teman? Bisa, bisa menghubungi nomor saya mas, karena itu keperluan khusus Di Instagram, at Stupa Sumberawan At Stupa Sumberawan, secara gamnya Bisa follow dan bisa juga langsung DM ya, kalau bisa ada kotak personnya juga di sana mas Oke, makasih ya mas Dika Ya siap, memang di sumber ini banyak sekali mas Panji yang mandi Mantan RI Artis, politisi Pawang ular Pawang ular Siapa tau, siapa tau nanti mas Panji Jadi presiden, amin Presiden ke-21 Amin, yang penting jadi presiden Hahaha Oke mas, kalau gitu makasih banyak Sama-sama mas Kita mau ganti baju dulu teman-teman Setelah ini kita mau coba susur lokasi di sekitar hutan yang ada di sumber awan ini Cari sumber awan ini Sepertinya masih menjadi rumah selain untuk manusia juga Tentunya kita berdampingan hidup dengan makhluk lain yaitu satwa liar dan tubuhan Karena habitatnya tunggu sangat Sangat tinggi mewah di sini ya mas ya Iya, terus terangnya juga terjaga Flora dan faunanya Siap, kalau gitu Tunggu dulu saya Saya juga Wah, emang segar banget mandi di sumber air kemuliaan ini Panji merasa lebih bersemangat setelah mandi di sini Stamina Panji juga jadi bertambah untuk herping malam ini Jadi gimana, Om Paruk? Oke, sebelum kita mulai berkegiatan malam ini Kita akan untuk belajar herping ya Kita terjun langsung di alam Jadi kita belajar tentang ular dan alam itu enggak hanya baca-baca dari jurnal ataupun artikel-artikel aja Jadi kita perlu pengalaman untuk melihat di alam langsung seperti apa Satu, dua, tiga Tiba-tiba salah satu tim ada yang menemukan ular nih teman-teman Yuk kita samperin Mana, mana, mana Pegang, pegang, pegang Masuk mana Masuk mana Masuk mana Masuk mana Masuk mana Masuk mana Masuk ini Masuk ini Masuk ini Masuk ini Masuk ini Oh ada, ada Weheheey Parea sekali, ratus Keren ini Ular siput Nah ini adalah jenis ular yang tidak berbisa kan kawan-kawan Gak berbisa ya Gak berbisa Ini spesialis pemakan siput Untuk jenis makanannya itu bukan, kan kalau dulu waktu kita kecil itu dibagi jadi tiga nih Herbivora, Omivora, dan Karnivora kan Iya Kalau sekarang tidak Itu dibedakan menurut enzim pencernaannya Dan ular ini di pencernaannya spesialis untuk pemakan siput Iya Mulutnya kayak senyum ya Keren ini Lihat teman-teman Mulutnya lucu nih ular ini Gede loh ini ularnya Masa? Serius ya? Nih Mulutnya lihat Kayak Kayak smile ya kalau dilihat dari pinggir itu Ini untuk morfologinya Sama dengan Parias carinatus yang ada di Jawa Barat sih mas Gak beda Nah ini ada kloakanya di sini teman-teman Jadi kalau misalkan kita mau Ngecek jenis kelamin ular itu Kita coba pooping atau gak pakai alat-alat seksi Jadi kloaka ini adalah Lobang saluran Yang digunakan untuk semua artinya Untuk saluran pencernaan Dan juga Uang air Terkawin juga Oh ini teman-teman Ini Gak ada penisnya ya Jadi ini betina ini Hemipenisnya gak terlihat ya Harusnya kalau dipencet kayak gini Keluar hemipenisnya Keluar hemipenisnya Kanan kiri Iya Ini gak berbisa juga ramah juga tuh Jadi kalau misalkan dibilang Oh itu ular jenak Enggak memang begini dia pasif Secara alaminya juga dia emang kayak gini Secara perilakunya kayak gini Pasif Oke kalau gitu kita Lilis lagi aja ya mas ya Boleh Hah? Ada surai Mana? Oh iya Ini teman-teman Ini Bratosella Jubata Bunglon Surai Ini kalau gak salah spesies dilindungi ya Sekarang ya Masih Masih Bunglon Surai itu dilindungi Jadi Ini jenis Bunglon teman-teman Jadi Kadal Agamid Yang Populasinya itu sudah mulai berkurang Karena adanya impasif Dari kalau tes versi color Versi color Gitu Atau bunglon garden ya Bunglon taman Nah dan Gijinya juga Tajem-tajem ya Kayak gini Hampir kayak gergaji Hampir kayak gergaji Ini kalau misalkan Dilihat Ya betul Karena ini dilindungi Dan juga memang Lestarianya agak berkurang Populasinya di alam agak banyak Agak kurang Kita lepaskan gajah ya Mirsa Panju TV Sekarang kita berada di Kepulatan Sumberawan Apa itu disini Ha? Mencar ini Dikerjain apa Panji gue? Bener Tengah Kepulatan Terus Mencar dikulapan yang penuh kemarin Apa itu Ha 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 Koncak banget emang kameramen Panji yang satu ini teman-teman Yuk kita lanjutin Perjalanan untuk mencari Spesies ular lainnya disini Setelah kita Berjalan agak jauh Gak lama teman-teman reptiler Ada yang melihat ular lagi nih Di atas ranting pohon Biasanya kan bang itu kan Jangan-jangan artis Lihat nih, hewan di alam langsung Kayak gini kan enak Ada ular di atas Sudah kelihatan lah gue Ini Itu lho bang Nah ini Gimana abis itu? Capek Trins Trins Baru hari ini Orang bang nyamkani Si bener Oh, lu kan tadi bohongin gue Katanya kan kita kecadi Orang berenang ke A Gue udah ngarepin oke nyamkai cani Kapan kemarin berenangnya? Kapan? Kemarin ya waktu di tempat yang kendedes Hei, gue gak berenang Lalu megang kamera gimana? Kalau misalnya berenang tuh kamera rusak Sampai ngelih ganti Gue Gak kantor Lumayan ini gede ini Bau ya Pertahanan ya Ada bau lap lap Alu, kentut A eh Enggak, ini pertahanannya Jadi jenis ular yang satu ini Dia selain biasanya kadang-kadang nyerang Gigit Dia juga suka ngeluarin kentut ya Ngeluarin gas Kayak ular tali picis ya mas Iya betul Sama ini Ular ini Banyak banget ini Di deket-deket pemukiman warga juga banyak ini Tapi ukuran sekian ini Wah Gede juga ini Nah ini ada banyak pertanyaan dari temen-temenku nih Ya Ular hijau yang berbisa dan mematikan itu yang ini Bukan Kalau yang ini bener berbisa Tapi dia baru bisa menengah Gak membahayakan para manusia Kalau kena gigit ini gimana rasanya Aman Jadi ular jenis A itulah prasina ini Mereka ini berkembang biak dengan cara Opo pipipar Jadi melahirkan dan beranak temen-temen Bertelur 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 Jadi dia bertelur Tapi di ramin di dalam perut Ketika keluar itu sudah berupa anak kan Yang dipungkus oleh placenta tipis Bening Kayak gitu Jadi itu Opo pipipar Opo pipipar Istilah biologinya Itu A itulah prasina Ini kan hijau nih warnanya Ketika baru lahir dia Anak kanan itu warnanya coklat Oh mutasi Iya Jadi biar dia bisa kamuklase Betul Predatornya Kalau di alam ini jenis-jenis ular ini apa aja Mas Waru? Predator ular ini Langbido 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 Betul Oh Kalau misalkan mangsanya Kalau mangsanya ular ini Ini cicak Terus kadal-kadal reptil-reptil kecil Kata pohon Kayak gitu Burung Kalau ukuran sekian ini Makan burung-burung pipit Udah bisa Bisa Kadal juga mau Kadal mau Reptil-reptil kecil Setelah melepas kembali ular pucuk tadi Tiba-tiba Panji melihat seekor ular piper nih Yang lagi kamuklase diantara dedaunan Ular itu Ular itu Ular ini Ular keket Ular ini Ular ini Nih, nih, nih Sorry, sorry, sorry Tuh Mana mas panji Ini Oh, masak-masak pakai elok Ular langsung Ini gak Defense ya Defense banget ya Beda banget sama pucuk yang mati Tuh, tuh, tuh Ke bawah Ke bawah Ini ular yang mematikan Teman-teman Ini meresurus Insularis Nah Ular piper hijau Atau bungka laut Ya Nama lokalnya Kalau di sini Orang-orang sini Nyebutnya ular luwu Ular luwu Kalau di tempatku Namanya bungka laut Nah, ini yang Biasanya Sering Gigit Masyarakat Kalau misalkan Di daerah-daerah Jawa Khususnya di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Ini pelakunya nih Salah satunya Selai Zordostoma ya Atau ular Ranjau Darat Ini termasuk golongan Ular piper Ya Pai keluarga Piperidai Dari keluarga Piperidai Ini mematikan ya Teman-teman Dia matanya itu kayak Ular albino Warna matanya itu merah Perbedaannya sama Ular pucuk yang tadi kita Temenin pertama Ciri-cirinya ada Di ekor yang Berwarna merah Ujung ekornya Berwarna merah Sedangkan ular pucuk yang Sebelumnya kita Jumpai Ciri-cirinya itu Ekornya polos ya Ya Gak ada warna merahnya Dan kenapa Ular ini Aktif Aktif banget Ini tadi Karena ular ini Nokturnal Atau aktifnya itu Memang di malam hari Oke Seperti itu teman-teman Sama seperti tadi Ular pucuk Untuk perkembang biakannya Dia Ovovivipar Betul Dan dia berbisa tinggi Karena dari Viberidae Kandungan bisanya itu Didominasi oleh Untuk sin Betul sekali Dia menyerang Darah Darah Jadi kalau misalkan Kena gigit ini Efek terburuknya Selain kematian Itu kalaupun selamat Biasanya korban Itu kehilangan organ Kabar yang kurang enaknya juga Serum antibisa Jenis ular ini Itu di Indonesia Belum diproduksi ya Belum Jadi adanya cuma serum impor Impor dari Thailand Dari Thailand Itu pun masih terbatas Stoknya ya Masih terbatas Masih hanya ada di provinsi aja Tapi untuk teman-teman Yang suka beraktifitas Di malam hari Itu tetap hati-hati Perhatikan safety bagian bawah Karena untuk ular ini Kalau ukuran sekian ini Jarang turun ke bawah Betul Karena mangsanya lebih besar Betul Tapi ketika berukuran sekian Sejari kelingking Atau sejari telunjuk lah Dia beraktifitas di bawah Karena ngejar Ngejar Apa namanya Kadal Terus Sama ini Sama kata Kalau kata Makanannya Kalau sekian Makan burung Makan tikus Yang agak besar Sudah bisa Makanya dia nangkring di pohon Tapi jenis ini Mas Kalau misalkan masih kecil Warnanya sudah hijau ya Warnanya hijau Beda sama ular putut yang bisa mutasi Beda banget Bisa dilihat juga Dari panjang Dan diameternya Beda banget kan Betul Ini agak buntet pendek Terus lebih kelihatan Kepalanya itu Bener-bener Kayak segitiga Lancip Tampak atasnya Mukanya aja Udah kelihatan Kalau ini ular-ular berbahaya Ini kayaknya betina ya mas Betina kayaknya Betina ini Gede banget soalnya Kadang jantannya itu Lebih kecil Paling sekian ini Udah paling gede ini Betul Dia juga punya jenis gigi Taringnya itu Selonoglipa Jadi walaupun Kepalanya kecil Nggak lebih besar Dari jempol saya Tapi taringnya ini Panjangnya bisa lebih dari 2 cm Dan juga Untuk taring bisanya Itu di kanan kiri kan Dia letaknya di Rahang atas Dua di kanan kiri ya Tapi hati-hati Kawan-kawan Karena Ular-ular berbisa Itu taringnya Punya taring cadangan dia Betul Betul Kadang-kadang ada Kalau misalkan ada patah pun Di belakangnya itu Masih ada lagi taring cadangan Betul banget Wah Oke mas Faruk Ini Luar biasa Satwa-satwa Reptil Penghuni dari Singosari Singosari Itu Ternyata memang Bisa ditemukan Ketika malam hari Kayak gini Makasih loh mas Faruk Udah ngajak aku Herping malam ini Bisa sampai nemuin Beberapa spesimen Hewan reptil Terutama ular Alhamdulillah Ini menandakan bahwa Ular Memang habitatnya itu Tidak jauh dari kita Manusia teman-teman Mereka ini Banyak ditemukan Di lingkungan sekitar Tempat tinggal kita Jadi kalau misalkan Kalian Tidak mengenal ular Kalian tidak akan ngerti Bagaimana cara Menangani ular Atau memahami Bagaimana caranya Kalau misalkan kita Berjumpa dengan ular Ketika di alam Jadi itu kita Rilis lagi aja ya mas Faruk Kita rilis lagi Ini jam udah nunjukin Waktu Jam selilan Udah lumayan malam Kalau gitu kita Balik ke kem aja Mas ke mobil Lumayan kita capek Iya lumayan Tadi kita udah muter-muter Dari Bawah sana Kelusukan Juga nyanyi-nyanyi juga Teramennya juga Seru-seru Om Ipnu seru ya Mantap nih Perting perdana nya Om Ipnu nih Di Malang Ini real ya Masih pertama nih Aman Pertama Dia tuh pengen pembuktian juga Harus ngikut terus ini Iya makanya Oke teman-teman Terima kasih buat Mas Faruk dan Kawan-kawan dari Salah Gumpul Jangan lupa Teman-teman ya Dibantu juga Subscribe, follow, dan like Media sosialnya Mas Faruk Di Faruk Lintang Sewu Kolek bolol gak Kolek molol Makasih buat Mas Faruk ya Siap Terima kasih banget Yang udah Sukses terus ya Terima kasih Hari ini Terima kasih banget Terima kasih banget Terima kasih buat teman-teman Selalu Yuk kita balik ke Habitat kita masing-masing Setelah ini Karena dalam perjalanan Tujuan akhir adalah pulang Kebersamaan Adalah bagian dari Kebahagiaan Dan ingat Kebahagiaan Itu adalah Kesederhanaan Jadi Bahagia itu Sederhana Syukurlah apa yang kita punya Dan miliki saat ini Dan dengan begitu Kita akan Merasa Terus bahagia Setiap waktu Hidup Bukan tentang Hari kemarin Dan besok Tapi tentang hari ini Karena besok dan kemarin Adalah hari ini Saya Panji Petualang Dan saya Faruk Lintang Salam Salam Lestari Salam konservasi Dadah teman-teman Nah itu dia Petualan Panji hari ini Teman-teman Makasih buat kalian Yang selalu nonton Video Panji sampai selesai Jangan lupa Tinggalin like Dan juga jejak kalian Di kolom komentar ya Biar Panji bisa lebih semangat Bikin konten Buat kalian Oke teman-teman Kalau gitu Panji pamit dulu ya Salam Lestari Salam konservasi Bye bye teman-teman